Pemirsa Indonesia tengah memasuki darurat bencana alam pada Maret 2024. Beberapa wilayah terkena dari dampak cuaca yang buruk seperti banjir, tanah longsor, angin, puting, beliung, karhutlah hingga abrasi. Mitigasi bencana pun menjadi perhatian penting pemerintah, salah satunya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Indonesia menjadi salah satu negara yang tak bebas dari ancaman perubahan iklim. Cuaca ekstrim yang terjadi memicu terjadinya bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah. Untuk itu mitigasi dan kesiapsiagaan bencana kini menjadi prioritas utama pemerintah untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim menerjang wilayah Indonesia. Mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa hingga Papua. Melalui laman Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB, tahun 2024 sejumlah bencana hidrometeorologi terjadi. Di mana terjadi 133 bencana tanah longsor, 123 bencana banjir, 87 bencana puting beliung, 10 bencana abrasi, dan 8 bencana karhutlah yang terjadi di penjuru Indonesia. Paling banyak di wilayah Jawa Tengah yang sampai saat ini masih darurat banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana pun mengimbau masyarakat agar waspada pada fenomena bencana alam di bulan Maret yang seharusnya memasuki musim kemarau. Ya untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi BNPB. Kita langsung sampai narasumber kita hari ini. Selamat siang Pak Abdul, apa kabar? Assalamualaikum di sana Pak. Selamat siang Mas Endro, walaikumsalam. Baik kita langsung saja membahas tentang kondisi kita di beberapa titik di wilayah Indonesia yang sedang menghadapi bencana ya. Terutama banjir di beberapa titik wilayah terutama di daerah Pulau Jawa. Jawa itu ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian ada pula di Sumatera Barat, tepatnya di Padang Pariman dan Pesisir Selatan. Tetapi saya ingin mengetahui terlebih dulu kondisi terkini di daerah Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Demak, di mana ada 11 kecamatan di sana Pak yang masih terendam banjir karena jebolnya Tanggul Sungai Wulan. Bagaimana kondisi update terkini di situasi di sana Pak Abdul? Ya, untuk banjir Jawa Tengah dari 9 kabupaten kota yang terdampak sejak tanggal 16 lalu, saat ini 7 kabupaten kota itu sudah dalam kondisi kondusif ya. Artinya airnya sudah surut, sebagainya juga sudah kering. Saat ini yang masih menjadi atensi kita karena ketinggian air cukup tinggi dari 30 sampai 1,5 meter itu ada di kondus dan demak. Nah, untuk kondus dan demak ini faktor utamanya karena jebolnya tanggul beberapa titik, ada 7 titik di tanggul Sungai Lusi. Salah satunya yang terbesar itu juga titik yang sama dengan yang jebol pada 3 minggu yang lalu. Sejauh ini itu upaya perbaikan tanggul sudah berjalan, artinya tanggul sudah tertutup tapi masih dilakukan upaya peninggian dan penguatan agar tidak terjadi lagi jebol pada titik yang sama. Karena mungkin kondisi-kondisi cuaca ekstrim masih mungkin terjadi, jadi kita pastikan bahwa tanggul yang diperbaiki saat ini itu bisa benar-benar lebih kuat dari yang sebelumnya. Termasuk juga untuk mendukung percepatan perbaikan tanggul ini, BNPB dari hari Sabtu itu sudah melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca yang tujuannya untuk memecah konsentrasi curah hujan, jadi hujan yang seharusnya berkumulatif di sekitar Semarang Raya, demak, berobogan, kudus itu kita pecah, kita turunkan di beberapa tempat sebelum awannya lebih tebal dan berkumulatif di daerah Semarang Raya. Dan Alhamdulillah dalam pantauan kita tiga hari ini, operasi teknologi modifikasi cuaca ini membuahkan hasil ya, artinya cukup sedikit hujan yang turun terutama dalam dua hari terakhir bisa dikatakan tidak ada hujan yang turun, sehingga perbaikan tanggul di demak itu bisa optimal. Nah setelah tanggul ini selesai kita perbaiki, nanti kita akan memompak genangan di sekitar 3.900 hektare tawah yang terendam terutama di kawasan Pantura, penghubung demak dan kudus, itu kita targetkan bisa selesai tiga-empat hari. Memompakannya, untuk perbaikan tanggulnya sendiri ditargetkan akhir minggu ini itu sudah selesai. Jadi proses pemompakan air masih akan dilakukan dan perbaikan tanggul juga akan dilakukan segera, dilakukan juga sampai saat ini agar bisa meminimalisir genangan air yang kini masih ditanggulangi oleh pihak BNPB ya. Tetapi jebolnya tanggul sungai Wulan ini membuat jalur Pantura Demak kan jadi lumpuh ya terendam banjir. Ini apakah karena debit airnya yang cukup tinggi dan arusnya begitu kuat sehingga jebol ini tidak bisa menampung curah dari air tersebut? Pak Abdul? Untuk debit air sendiri memang kondisinya pada saat banjir terjadi atau saat jebol tanggul itu lebih tinggi ya dari kondisi debit air pada saat jebol tanggul tiga minggu yang lalu. Sehingga memang meskipun itu baru diperbaiki tapi mungkin proses pemadatan tanah dan proses konstruksi yang belum sempurna itu jebol lagi di titik yang sama. Nah ini yang kita mau pastikan bahwa itu tidak terjadi lagi di masa depan. Jadi ini benar-benar kita pastikan supaya tanggul yang diperbaiki cukup kuat dan menghindari terjadi lagi kondisi rupa. Untuk tadi saya sampaikan perbaikannya sendiri itu kita targetkan dari BBWS menyampaikan di akhir minggu ini itu sudah selesai. Kemudian kita mungkin kalau melihat pengalaman tiga minggu yang lalu dengan kapasitas pompa yang kita turunkan itu maksimal empat hari atau tiga-empat hari itu untuk jalur pantura itu sudah bisa kita keringkan. Tinggal yang kawasan pemukiman dan persawahan yang sekitar 3.900 hektare itu yang mungkin masih butuh satu-dua minggu untuk dikeringkan. Baik. Jadi proses untuk penebalan tanggul, perbaikan tanggul juga masih dilakukan dan semoga tidak jebol lagi karena ini merugikan banyak pihak ya terutama warga kita. Untuk warga yang terdampak oleh banjir di Kabupaten Demak saat ini mereka mengungsi di mana? Kemudian pasokan pangan mereka apakah tercukupi dan logistik mereka saat ini terpenuhi? Pak Abdul. Untuk titik-titik pengungsian setidaknya ada 60 titik yang tersebar ya jadi sekitar terpisah-pisah dengan konsentrasi yang tidak terlalu banyak di tiap titiknya. Dan juga karena ini sudah kejadian yang kedua kali masyarakat juga banyak yang sementara menumpang di rumah saudara atau tetangga. Yang pasti kita tetap berjalan melakukan gaji cepat situasi untuk analisis kerugian yang nantinya juga disampaikan oleh Kepala BNPB. Jadi kalau sekiranya ada kerugian di rumah masyarakat atau kerusakan berat, ringan dan sedang maka itu nanti bisa diusulkan oleh pemerintah daerah untuk mendapat penggantian dari pemerintah. Itu ada skema-skema penggantian untuk rumah yang merusak berat itu 60 juta, rusak sedang itu 30 juta melalui verifikasi yang nanti dilakukan bersama pemerintah daerah dan BNPB. Nah untuk sementara sekiranya memang ada rumah masyarakat yang tidak bisa ditinggali, maka juga pemerintah daerah bisa mengajukan dana Teguhunian namanya. Artinya ada uang kontrak tidak terlalu banyak, memang 500 ribu PKK tapi rasanya cukup untuk sementara bisa apakah menumpang di tetangga tapi tidak memperatkan saudara atau tetangga. Baik jadi ada bantuan sejumlah uang tunai yang diberikan kepada warga yang terdampak agar bisa meringankan beban mereka saat terjadi musibah banjir seperti saat ini. Dari Jawa Tengah saya juga ingin bergeser ke Jawa Balat, tepatnya di Sukabumi di mana warga di sana juga mengalami banjir ob terutama para nelayan dan warga yang ingin melaut mereka tidak bisa karena perahunya rusak. Ini apa yang menyebabkan banjir ob? Apakah minimnya sarana-sarana untuk mencegah tingginya permukaan air laut ketika terjadi cuaca ekstrim? Pak Abdul, tapi ditanpa kita akan bahas usai jeda ya Pak. Baik pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali usai jeda tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dari BNPB. Pak Abdul, masih bersama kami Pak? Ya, masih silahkan Mas Andro. Baik melanjutkan pertanyaan di segmen sebelumnya Pak, selain di Jawa Tengah, Jawa Barat, ini juga terendam banjir Pak, terutama banjir ob ya karena mereka berada di daerah pesisir. Ini memang apakah di wilayah mereka ini berisiko untuk banjir ob atau memang cuaca di sana yang ekstrim sehingga menimbulkan banjir ob Pak? Atau sebetulnya sarana-sarana dari pemerintah di sana yang masih minim seperti Giant Sea Wall mungkin yang masih minim sekali atau bahkan tidak ada di sana? Ya, kalau untuk banjir ob, memang karena faktor ada tiga bibit siklon tropis yang masih ada di selatan Jawa dan satunya cukup signifikan ya, saat ini ada di posisinya di selatan Bali dan Nusa Tenggara. Nah, itu memperbesar potensi terjadinya gelombang ekstrim di laut. Nah, permasalahannya pada fase minggu ini kita ada pada fase pasang tinggi. Sehingga baik di pesisir selatan maupun pesisir utara, itu signifikansi amplifikasi gelombang yang sampai ke pesisir itu cukup tinggi. Kita menerima laporan di awal minggu ini untuk pesisir selatan mulai dari Lebak, Pengandaran sampai Jember, itu perahun lain banyak yang rusak karena gelombang tinggi masuk sampai ke daratan. Nah, untuk pantura sendiri, itu banjir di Kaligawe, Terboyo, itu tidak hanya faktor intensitas hujan dari hulu, tetapi juga faktor banjiran dari laut, faktor banjir obnya. Karena memang untuk pantura, itu posisi muka tanahnya ada yang lebih rendah daripada posisi muka air laut. Nah, hal seperti ini yang pada kondisi-kondisi tertentu, pada kondisi gelombang tinggi dan yang berbetulan dengan fase pasang tinggi, itu ropnya dan maupun kondisi gelombang ekstrim yang masuk ke daratnya itu sangat signifikan dan berdaya rusak cukup tinggi ya. Ini yang terjadi di beberapa tempat di kawasan pesisir Jawa, baik utara maupun selatan di minggu ini. Baik, jadi karena faktor wilayah juga ya, tadi ada perbedaan muka tanah lebih rendah daripada permukaan air laut yang ada di sana. Seperti land subsidence begitu ya, penurunan permukaan tanah. Namun selain itu, apakah cuaca ekstrim yang juga membuat sebagian besar wilayah di Jawa Barat ini semakin terlanda oleh banjir ob? Karena ada beberapa juga temuan dari teman-teman reporter kami di lapangan yang menyebutkan bahwa ada beberapa nelayan yang menjadi korban, hilang bahkan saat mereka melaut. Ini apakah karena mereka juga masih minim dengan mitigasi bencana dan bagaimana membaca situasi fenomena alam di tempatnya? Pak Abdul? Ya, tadi saya sampaikan bahwa memang untuk kondisi perairan dan gelombang ekstrim di pesisir baik utara maupun selatan itu masih sangat dipengaruhi oleh keberadaan tiga bibit siklon ya di selatan Jawa. Dan ini cukup signifikan dalam mengamplifikasi tinggi gelombang yang sampai ke daratan. Makanya kita BNPB juga menerima laporan cukup intens dari nelayan-nelayan. Mulai dari Lebak di Baten, Pengadaran, seterusnya sampai ke Jember di Jawa Timur itu banyak yang melaporkan kerusakan perahu akibat gelombang tinggi yang mengantan sampai ke darat. Nah, kita tentu saja menyarankan agar masyarakat tetap bisa mengupdate perakiraan cuaca melalui BMKG. Dan memang pada kondisi-kondisi musim peralihan antara Maret sampai April kemudian antara Agustus ke September itu biasanya sangat signifikan adanya perubahan-perubahan cuaca signifikan dengan intensitas cukup tinggi tapi durasinya pendek. Nah, ini yang mesti harus kita puas padai dan memang mau tidak mau kita sudah harus membiasakan untuk bisa melihat perakiraan cuaca secara rutin. Baik, namun kalau kita berbicara sedikit tentang warga kita yang mata pencahariannya sebagai nelayan ya atau warga yang dipesisir tinggal di sana itu biasanya mereka bukannya lebih ahli dan jeli dalam melihat situasi alam di sekitarnya. Ya, karena mereka sudah terbiasa berada di lingkungannya Pak Abdul. Ya, benar. Faktor kearifan lokal dan pengalaman masyarakat di lokasi masing-masing itu biasanya bisa membedakan antara mana yang kondisi aman, mana yang kondisi membahayakan. Tapi sekali lagi, di fase periode Pancaroba ini Maret ke April kemudian Agustus ke September itu biasanya sering terjadi perubahan-perubahan mendadak dinamika cuaca di Indonesia dalam fase waktu jam-jaman tetapi intensitasnya cukup signifikan. Nah, intensitas cukup signifikan ini biasanya ditandai dengan juga durasi yang tidak lama. Jadi kalau misalkan itu faktor musim normal, kalau misalkan intensitas hujan ekstrim di musim hujannya kita itu biasanya durasinya lama. Tapi kalau misalkan di Pancaroba, kalau kondisi-kondisi ada perubahan signifikan akibat faktor regional dan seterusnya, itu intensitas hujannya tinggi tapi durasinya sangat cepat. Nah, hal seperti ini yang terkadang tidak bisa ditangkap oleh mungkin pengetahuan-pengetahuan lokal dan seterusnya. Jadi tetap kita harus membiasakan diri untuk mengupdate perakhiran cuaca. Jadi kita juga harus bisa melek ya dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah setempat terutama BNKG. Untuk itu saya ingin mengetahui apakah sensor dan alat-alat pendeteksi kita di beberapa titik yang berisiko bencana ini bisa memberikan informasi data yang tepat dan akurat, Pak Abdul? Kalau sejauh ini kalau untuk sensor itu alat-alat pengamatan cuaca dan seterusnya itu dikelola BNKG ya dan saya rasa sampai saat ini BNKG masih bisa untuk memberikan informasi cuaca secara rutin kepada kita. Baik. Saya ingin bergeser ke daerah di Sumatera Barat ya terutama di Padang Pariyaman dan juga pesisir selatan yang beberapa waktu lalu juga terkena oleh musibah banjir dan longsor di sana. Apakah situasinya saat ini sudah mulai membaik karena di sana juga ada beberapa korban jiwa akibat longsor? Pak Abdul? Untuk Sumatera Barat, minggu lalu itu ada 12 kabupaten kota yang terdampak banjir dan longsor. Kita sudah pastikan bahwa ke-12 kabupaten kota ini sudah dalam kondisi kondusif saat ini. Tidak ada lagi yang basah gitu, tidak ada lagi kenangan banjir. Di pesisir selatan juga daerah-daerah yang terdampak longsor ada satu kampung yang sangat terdampak. Itu juga masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing, membersihkan rumah masing-masing dan akses jalan yang minggu lalu itu sempat susah untuk dilewati. Saatnya sudah berangsur, sudah mulai bisa dilewati. Untuk korban jiwa, total itu ada 28 jiwa, 25 di pesisir selatan, 3 jiwa di Padang Pariyaman. Dan masih ada 4 korban yang dilaporkan hilang. Nah untuk 4 korban jiwa yang masih dilaporkan hilang ini, TAR tetap melakukan pencarian. Ini sudah melalui 2 kali perpanjangan masa pencarian oleh TAR. Kemudian ini akan terus kita lakukan sampai nanti fase tanggap darurat selesai di tanggal 21 Maret. Baik, jadi masa tanggap darurat masih diberlakukan untuk mencari korban jiwa dan masih juga memberikan pengamanan bagi warga yang terdampak oleh bencana ya. Baik, kalau di daerah Sumatera Utara, di Kumbang Hasudutan, bagaimana kondisi terkini di sana Pak? Apakah juga masih lumayan terdampak oleh bencana banjir dan tanah longsor? Kalau Kumbang Hasudutan itu sudah cukup lama ya. Artinya tanah longsor yang terjadi mungkin 2 bulan yang lalu itu sudah kondusif dan penanganan sudah berjalan. Sekarang sudah masuk pada fase rehabilitasi dan dekonstruksi. Ada rencana akan merelokasi penduduk di satu tusun, satu kampung yang sangat terdampak oleh material longsor 2 bulan yang lalu itu. Ini masih kita tunggu kepastian lahan relokasi dari pemerintah daerah. Kalau dari pemerintah daerah sudah memastikan pahana lokasi yang akan digunakan, clear and clean, maka BNPB akan segera membangun rumah untuk masyarakat terdampak yang dilokasi ke daerah baru ini. Baik, terakhir Pak Abdul, singkat saja, apa pesan Pak Abdul agar kita bisa melakukan mitigasi ketika bencana terjadi, Pak? Ya, untuk fase pancar obat ini, kami mengimbau pada seluruh masyarakat untuk tetap bisa mengupdate informasi perakiraan cuaca. Tetapi ada kondisi-kondisi khusus yang kita harus perhatikan khususnya bagi saudara-saudara kita, warga masyarakat yang tinggal pertama di daerah rawan banjir, kedua di daerah sepanjang aliran sungai, ketiga di daerah lereng tebing. Dan kalau sekiranya terjadi hujan menerus, hujan bukan on-off ya, hujan menerus lebih dari satu jam, kemudian visibility kita, jarak pandan kita pada saat hujan lebih dari satu jam ini kurang dari 100 meter. Maka ini pasti hujannya sudah, intensitasnya di atas 20, di atas 30 milimeter. Nah, kalau ini sudah terjadi lebih dari satu jam, artinya debit air yang ada di hulu itu pasti sudah bertambah sangat signifikan. Yang berpotensi kemudian bisa membawa banjir, banjir pandang atau tanah longsor. Jadi kalau dua kondisi ini hujannya menerus lebih dari satu jam, visibility kita, jarak pandan kita kurang dari 100 meter, maka masyarakat yang tinggal di tiga tempat tadi harus segera untuk evakuasi mandiri. Jadi jangan menunggu evakuasi, jangan menunggu banjir dulu. Kalau hujan sudah lebih dari satu jam, visibility kurang dari 100 meter, di sepanjang aliran sungai, daerah langganan banjir atau daerah rawan longsor, evakuasi dulu dari rumah masing-masing. Nanti setelah hujan berat, jangan langsung pulang. Tunggu dulu satu dua jam, baru kembali ke rumah. Karena mungkin saja aliran air ini belum sepenuhnya, aliran debit banjir ini belum sepenuhnya mengalir ke daerah hilir. Tunggu dulu satu dua jam, baru kemudian kembali ke rumah masing-masing. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa meningkatkan kewaspadaan warga dan pemerintah setempat ya, agar bisa meminimalisir risiko dan dampak besar ketika bencana terjadi. Terima kasih Pak Abdul telah bergabung bersama kami dan berbagi informasi di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam, Mata Indro, terima kasih. Pemirsa usai jeda, kita akan menyaksikan kemeriahan bulan suci Ramadan dengan festival Pukul Beduk. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn